Intro Kembali bersama saya saudara di Baca TV News Saudara, 7 bulan buron, salah seorang pelaku pengeroyokan pedagang ayam penyet akhirnya ditangkap tim khusus saat reskrim Polres Tabes Medan Aksi penyerangan yang dilakukan sekelompok pria bersenjata tajam kelewang ini terekam kamera CCTV Tersangka diduga otak pelaku penyerangan inisial MS ditangkap petugas setelah 7 bulan menjadi buronan polisi di tempat persembunyiannya di Jalan Jamin Ginting, Pasar 6 Medan pada minggu lalu sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti senjata tajam jenis kelewang yang digunakannya menebas jari tangan pedagang ayam penyet inisial NPT hingga putus Peristiwa berawal dari keributan antara para pelaku dengan salah seorang pengunjung yang ada di dalam warnet milik adik korban di Jalan Jamin Ginting, Medan pada 1 September 2020 lalu Mengetahui adanya keributan di warnet adiknya, korban kemudian melerai pertikaian tersebut Namun salah seorang pelaku tidak senang dengan sikap korban yang berusaha melerai dan menghalangi aksi mereka Para pelaku kemudian mengancam akan menghabisi nyawa korban yang dituding membela pengunjung warnet Beberapa saat kemudian, korban yang berjualan ayam penyet di halaman parkir warnet milik adiknya kembali didatangi 5 pemuda yang terlibat keributan sebelumnya Dengan mengendarai 2 sepeda motor, pelaku langsung menyerang korban Hingga salah satu jari tangannya putus saat berusaha menangkis senjata tajam milik para pelaku Korban berhasil menyelamatkan diri dalam kondisi jari tangan putus sementara pelaku penyerangan melarikan diri Pelaku mengaku menyerang korban karena dendam dan sakit hati Yang sebelumnya melakukan pemukulan terhadap pelaku hingga mengakibatkan kepalanya pecah Di luar dia mengecahkan kepalaku Permasalahannya apa? Pertama kan ribut abangku situ bang, orang disitu kan Tiba-tiba pas kami ngapai imbang abangku ini, datang jadi pukulnya ke belakang bang Kecah kepala aku bang Itu pada pagi hari ya? Siang bang Siang? Iya bang Malam berupa dendam? Iya bang Berapa orangnya? Berempat bang Sementara itu Kanit Jatan Raspol Restawes Medan, Ibtu Ardian Yudan Saputra Jumat sore mengatakan akibat kejadian pembacokan tersebut Jari tangan korban putus Beberapa tersangka lain yang terlibat penyerangan masih dalam pengejaran Kita berhasil tabernya ada kejadian pembacokan yang menghebatkan jari korban putus Salah satu pelaku berhasil ditamanakan kemarin Dan ada beberapa pelaku yang masih kita kejar Bang, motifnya apa bang? Motif karena sakit hati ditegur Sehingga dia melakukan pembalasan kepada pemilik warnet dengan menyerang warnet Bermodelkan rekaman CCTV Petugas akhirnya berhasil meringkus para pelaku penyerangan terhadap korban Demikian update Baca TV News kali ini Dan tingkan informasi lainnya hanya di Baca TV News Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, and share Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton